Ya, ini udah benar banget Oke, udah selesai Hey yo, welcome back to Nails by Cinderella Balik lagi ke Jess Cinderella Youtube Channel Jadi kalian yang belum tau aku nama aku Jennifer Hari ini aku akan berbagi tips dan trik mengenai nail art Dan kalau kalian nonton video ini berarti kalian lagi ada di playlist Nails Education So, kalian cek aja di playlist Nails Education Semuanya tentang nail art, tips dan trik dari pemula menuju ke profesional itu semuanya ada Karena memang aku belajar otodidak Jadi aku share semua ilmu yang aku tau juga ke kalian semua yang ada di rumah Buat kalian yang masih belajar atau pemula yang mau memulai usaha Atau cuma punya passion aja di bidang nail art Wajib banget yang namanya subscribe Youtube Channel aku Dan juga like videonya Kalau kalian suka sama video-video aku Komen juga di bawah kalau kalian mau rekomendasikan video apa yang akan aku buat selanjutnya Juga guys, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian sosial media kalian Seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain Karena aku hari ini berbagi ilmu ke kalian Dan kalian juga wajib berbagi ilmu ke teman-teman kalian di rumah Untuk mendukung Youtube Channel aku ini selalu update setiap harinya Supaya kita sama-sama belajar juga So, langsung aja kalian tonton ya Ini adalah proses pemasangan Ini juga sebenarnya adalah desain tambahan Buat kalian yang masih belajar atau pemula gitu Atau baru buka usaha nail art Ya, sekedar ide aja buat kalian nambah-nambahin motif nail art gitu Jadi ini adalah desain ringan, rame tapi kece Untuk short nail atau kuku pendek ya Jadi kalian langsung aja tonton videonya Jangan di skip kali lagi Check this out and happy watching Oke, langsung aja masuk ke tahap tutorialnya Seperti yang biasanya setiap kali aku kasih tunjuk ke kalian Teknik-tekniknya ini Aku akan kasih tau ke kalian dulu Peralatan apa aja yang perlu kalian persiapkan Yang pertama itu aku ada dua gel color Yaitu warna putih dan juga warna merah marun Jadi kalau merah marun itu bentuknya seperti ini ya Udah aku aplikasikan di jempolnya Karena kalau teknik aku kan Kalau kalian sering nonton Teknik aku itu pasti aku pasang jempol dulu dua Karena kenapa? Supaya lebih gampang menjangkau untuk UV LED Dua jempol baru empat jari-empat jari Nah sekarang kita lanjut lagi Terus yang perlu kalian persiapkan itu adalah Foundation atau base coat Yang bentuknya seperti ini Yang ini aku pakai dari Rijel Dan yang base coat dan top coatnya ini Aku pakai dari Jelis Dan ini top coatnya dari Jelis yang shiny Setelah itu kalian siapkan juga ya Ada foil kayak gini Yang bentuknya warna emas kayak gitu Tapi ini ada warna backnya red kayak gitu Kalau kalian punya bentuk yang kayak gimana pun Warna apapun itu oke Yang penting foil warna gold Dan juga aku udah mempersiapkan Cuticule oil ya Atau vitamin cuticula Seperti ini dari Ovi Dan aku punya kuas yang bentuknya seperti ini Untuk apa? Gunanya untuk mengaduk warnanya nanti Supaya dia ada glitter-glitter Marble kayak gitu ya Dan juga aku mempersiapkan Tatakan untuk memix warnanya nanti Dan aku udah mempersiapkan UV LED juga Kalian siapkan UV LED Dan juga beserta remover ya Remover dan juga cleanser Kalau kalian punya cleanser Jadi cuma itu aja Gampang banget Sekarang kita langsung aja masuk ke tahap tutorialnya Biasanya pertama kali aku kerjakan itu adalah Yang warnanya dulu Karena aku mau nyamain sama 4 jari yang udah selesai ini Jadi aku akan pasang dulu Warnanya Sekarang aku akan aplikasikan gel color dulu Untuk cara mengaplikasikan gel color sendiri Itu udah aku kasih tunjuk ke kalian di video aku sebelumnya Ada 2 video Pertama itu video lama dan kedua itu video terbaru juga Sebelum video ini Kalian cek aja di playlist Nails Education Gimana caranya Dan gampang banget sih pasang kutik gel itu yang penting Tekniknya seperti yang udah aku bilang Satu titik dorong tarik Satu titik dorong tarik Dan aku akan pasang 3 warna di jempol Jari tengah Kalau nggak di jempol Jari manis dan juga jari kelingking warna merah Dan di tengahnya itu aku akan kasih warna putih Tapi putihnya lebih ke arah putih transparan kayak gitu Karena ini ketebalan Warnanya aku akan sedikit pipihkan dulu Dan untuk gel color ya Seperti video aku yang sebelumnya udah aku bilang Nggak boleh terlalu tebal Karena kenapa? Karena itulah yang akan membuat dia menjadi berkerut ya Sorry ini aku bikinnya sambil nge-record Jadi agak susah sedikit Nah ini aku udah dapet Pasang lapisan pertama di jari telunjuk Jari manis dan juga jari kelingking aku dengan warna merah maroon Sekarang aku akan pasang untuk yang jadi jari tengah Karena aku mau ada efek-efek dia sedikit transparan kayak gitu Jadi aku akan mix sedikit warna putihnya Kalau kalian lihat jari tengah aku yang sebelah kanan ini kan tidak terlalu putih banget ya Masih seperti nail tip Cuma dia lebih bersih aja Nah sekarang aku akan mix dulu warna putihnya dengan menggunakan foundation Jadi foundation ini nanti akan membuat warna putihnya itu kelihatan seperti transparan sedikit ya Langsung aja Satu titik aja Karena memang gak terlalu banyak Aku akan ambil kuas yang udah kita siapkan tadi Nah seperti ini bentuknya Mix sedikit aja dengan warna putihnya Oke ini kurang banyak Kira-kira kayak gitu Sampai dia warna putihnya agak memudar sedikit ya Kalau kalian lihat gak seputih yang disebelahnya Baru kalian ambil dan aplikasikan di jari yang tengah Oke sekarang kita masukkan dulu ke UV LED selama 30 detik aja Oke udah 30 detik Sekarang aku akan tambah satu lapisan lagi Supaya warna dari marunya ini keluar ya Iya selamat menikmati 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 Tadi aku lupa kasih tau ke kalian, jadi kalau kalian punya ya kayak gini nih, ini kan untuk bikin dot kayak gitu ya, gak tau namanya apa, tapi ini bukan kuas, tapi kayak metal gitu, bentuknya ujungnya lancip, agak mulut gitu, jadi ini bisa bikin dot gitu. Sekarang kita langsung aja aplikasikan di warna yang merah dulu untuk pertama, warna merah itu di warna putih, jadi kayak gini. Simpel banget ini guys. Setelah itu kalian tambahkan juga yang warna merahnya. Kita masukin dulu selama 10 detik aja. Oke, ini udah aku masukkan ke UV LED, sekarang kita pasang top coat-nya di atasnya guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekarang masukkan UV LED selama 60 detik aja. Karena ini top coat ya guys, kalau top coat kalian harus pasangnya itu di UV LED selama 60 detik atau 90 detik. Oke, ini udah selesai sekarang kita tinggal tambahkan cuticle oil dulu biar dia lebih shiny dan juga lebih lembab ya kulitnya, karena ini kering banget kan di cuticulnya. Dan juga cuticul oil ini berguna banget guys buat memausturize atau melembabkan kulit cuticul yang kering kayak gitu. Jadi kalian wajib banget punya ini. Harganya murah banget sih kalau nggak salah aku beli di Shopee gitu. Ada yang harganya sampai 11 ribu kalau nggak salah. Oke, inilah hasilnya guys. Kalau kalian suka, kalian like videonya dan juga selamat praktek di rumah ya. Semoga kalian juga berhasil bikinnya. Yang penting ingat, jangan menyerah, praktek terus. Dan juga jangan dilupa di like videonya dan juga subscribe YouTube channel aku. Thank you so much for watching. See you in next video. Bye-bye.